Alhamdulillah kita telah sampai pada bulan Muharram Mendapati bulan Muharram merupakan kenikmatan tersendiri ya bagi seorang mu'min Karena bulan ini syarat dengan pahala dan ladang beramal bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan hari esok Salah satu amal soleh yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan ini adalah puasa Kita tahu bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram Perhatikan hadis Nabi S.A.W berikut Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah Imam Nawawi Rahimallah menjelaskan hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah Ramadan adalah pada bulan Muharram Namun ingat ya, sekalipun bulan Muharram adalah bulan yang bisa diisi dengan amalan puasa Itu pun hanya sebatas kemampuan kita saja Dan yang lebih tepat ialah tidak berpuasa Muharram sebulan penuh Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah R.A. yang mengatakan bahwa Aku tidak pernah melihat Rasulullah S.A.W berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan Aku juga tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Sha'aban Hadis Riwayat Muslim Nah, dari sekian banyak hari di bulan Muharram, yang lebih afdol adalah puasa pada hari Ashura Yaitu pada sepuluh Muharram Abu Qatadah al-A'ansuri berkata Nabi S.A.W ditanya mengenai keutamaan puasa Arofah Beliau menjawab Puasa Arofah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Ashura Beliau menjawab Puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu Masya Allah Sangat luar biasa bukan keutamaan puasa Sunnah Ashura ini? Lalu dosa yang diampuni itu apakah hanya dosa kecil saja? Atau mencakup semua dosa? Termasuk dosa besar? Begini Sheikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat Secara mutlak, setiap dosa bisa terhapus dengan amalan seperti puasa Ashura Sedangkan kata Imam Nawawi Rahimallah Yang dimaksudkan dengan pengampunan dosa di sini adalah Hanya dosa kecil Sebagaimana beliau terangkan masalah pengampunan dosa ini dalam pembahasan wudhu Namun diharapkan dosa besar pun bisa diperingan dengan amalan tersebut Jika tidak, amalan tersebut bisa meninggikan derajat seseorang Oh iya, tahu tidak Kalau ternyata anjuran puasa Ashura ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin loh Tetapi puasa pada hari Ashura juga dilakukan oleh kaum Yahudi Ibn Abbas R.A.W. berkata Bahwa ketika Nabi S.A.W. melakukan puasa hari Ashura Dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya Pada saat itu ada yang berkata Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani Lantas beliau mengatakan Apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9 Ibn Abbas mengatakan Belum sampai tahun depan, Nabi S.A.W. sudah meninggal dunia Hadis Riwayat Muslim Jadi, dalam rangka menyelisihi Yahudi Kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya Yaitu berpuasa pada hari ke-9 Muharram Atau yang lazim kita sebut dengan puasa tasu'ah Sebagian ulama mengatakan bahwa Sebab Nabi S.A.W. berpuasa pada hari ke-10 sekaligus ke-9 Agar tidak tasyabuh Atau menyerupai orang Yahudi Yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja Dalam hadis Ibn Abbas yang kami sebutkan tadi Juga terdapat isyarat mengenai hal ini Ada juga yang mengatakan bahwa Hal ini untuk kehati-hatian Siapa tahu ada yang salah Dalam penentuan hari Ashura tanggal 10 Muharram Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi menambah hari ke-9 Agar tidak menyerupai puasa Yahudi Adalah pendapat yang lebih kuat Wallahu'alam Sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Memang kita lebih baik berpuasa dua hari sekaligus Yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram Karena dalam melakukan puasa Ashura Ada dua tingkatan Yaitu Satu, tingkatan yang lebih sempurna adalah Berpuasa pada 9 dan 10 Muharram sekaligus Kedua, tingkatan di bawahnya adalah Berpuasa pada 10 Muharram saja Semoga pembahasan tentang Keutamaan puasa Ashura ini Semakin menambah semangat kita Untuk melaksanakan puasa Pada tanggal 9 dan 10 Muharram Dan dosa-dosa kita Bisa diampuni karenanya Amin Jangan lupa share ya Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari InsyaAllah Sampai jumpa di video selanjutnya